Ya Rabbu qarbna wa barakna lina'mala salihan Fi yadaya risalatut taghi Pertanyaan selanjutnya Afwan izin bertanya Kalau jin nasab dan jin sihir bisa keluar dengan berpuasa Apakah jin nasab dan jin sihir bisa keluar dengan berpuasa Tafadur Ya insyaallah akan lebih memudahkan jin nasab, jin sihir pada waktu berpuasa Jadi lakukan puasa benar-benar lillahi ta'ala Dari lillahi ta'ala itu Allah tahu persis tentang gangguan kita Tahu persis tentang gangguan kita Jadi yang kemarin disambing berpuasa Apa berpuasa boleh Apa itu orang merugia Apa itu melakukan apa itu Kalau sampai disengaja minta Itu jumlah ulama tidak memudahkan Tapi kalau dalam peradaan berpuasa Maaf ya Karena pas baca Qur'an Kemudian baca kajian keagamaan Pada waktu berpuasa kok seperti maaf Dan tidak jengaja dia kepingin muta Itu tidak membatalkan puasa Nah termasuk kaitannya dengan jin nasab dan sihir Itu lebih mudah dengan puasa Makanya di luar motor Biasanya yang memang ada jin nasab yang memang secara umum itu Agak susah keluar Itu dianjurkan sekali untuk Senantiasa memistikomakan Puasa-puasa sunnah yang sudah ada Misalkan Puasa Senin Kamis Puasa Yaumil Bit Di hari-hari putih 13, 14, 15 Setiap bulan Khomaria Kemudian Akan lebih azor Kalau memang kuat Itu puasa dahulu Kata Rasulullah Puasa sunnah terbaik itu adalah Puasa dahulu Ya Jadi seperti itu Jadi dengan puasa Seperti itu Dengan puasa yang lebih baik Ya Itu akan lebih cepat memudahkan Tema-tema sihir Ya Tema-tema sihir Sihir-sihir itu Apalagi sihir yang kaitannya Dengan Sihir-sihir yang kaitannya Di perut Ya Jadi sihir yang lewat makanan Poholnya lewat makanan Apa ada-ada Jadi sihir itu Tidak harus selalu bentuk Dalam arti Sifulan aku bikin Supaya cinta kepadaku Supaya Sifulan sakit Tidak Bahwa warung-warung Tertentu Itu yang menggunakan Sihir Pelarisan Yang menggunakan Ditanam Ditaruh di Atap rumah Ditaruh di Bumbu Dan sebagainya Seperti itu juga Bagian dari sihir Dan itu banyak Dampaknya Biasanya jendronya Di perut itu Kabang sebah Mual Padahal dia Tidak Bukan terlalu Jadi Bukan pemikir Tidak kabang Pemikiran Tetapi kok Sering Sebah Mual Asam Asam Lampung Sering Naik Tinggi Dan sebagainya Itu bisa juga Karena Dari buku-buku Makanan Yang Ada di Warung-warung Tertentu Yang mereka Pada waktu jualan Pakai Pelarisan Atau Tumpah-tumpah Seperti itu Insyaallah Jawabannya Kita akan Seperti itu Baik selamat menikmati